Disitu bahwa urusan pendidikan jangan diberikan kepada dua orang. Orang yang tidak mengerti pendidikan, yang kedua tidak berpengalaman jadi guru. Must be most experienced teachers. Jadi berpengalaman jadi guru. Menteri pendidikan juga harus begitu, kata ILO dan UNESCO. Jadi semua kesepakatan-kesepakatan dunia kita ikhlas melanggar demi untuk kepentingan-kepentingan yang bagi saya itu taruhan bagi keselamatan hari depan kita bersama. Saya mempunyai kerisauan yang sama dengan Pak Vasli, Pak Gedi, dan tadi moderator, Pak Nur Hidayat. Mengapa saya risau dengan keadaan ini? Karena sewaktu saya di Komnas HAM, ada banyak data yang saya olah. Saya melihat ada bahaya di negeri ini, terutama masalah kesenjangan sosial. Saya misalnya melihat pengaduan-pengaduan masyarakat yang kami terima rata-rata setiap hari, bisa 30-40 pengaduan. Ada jalan kaki dari Jambi ke Jakarta, karena tidak lagi mendapat keadilan di sana. Dia datanglah ke Komnas HAM, karena tidak ada tempat mereka mengadu. Mengadu karena tanahnya diambil. Lalu saya coba lihat ada seorang pengusaha, itu ternyata tanahnya tadinya saya pikir hanya 5 juta hektare. Tapi setelah saya hitung-hitung lagi, ternyata 5,2 juta hektare. Jadi sekitar 74 kali luas tanah yang dimiliki satu pengusaha ini dibanding seluruh luas Jakarta. Dilihat lagi waktu tiga tokoh bertemu, tanggal 14-15 Mei 2018, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Raharjo, Agus Raharjo, Ketua KPK, dan Ketua Jaksa Agung bertemu. Ternyata mereka memaparkan di Kompas, tanggal 14-15 itu, sekitar 50 juta hektare tanah, itu ternyata berada pada beberapa orang. Jadi ada kesenjangan sosial yang sangat ekstrim. Ada 4 saja orang pengusaha kita, 4 orang Indonesia, 4 warga negara. Ini kekayaannya sekitar 100 juta penduduk Indonesia. Dapat dibayangkan kesenjangan sosial yang amat ekstrim ini. Nah itulah mungkin Bang Fasli, Mas Edi, Pak Malik, Pak Amik, lihat betul itu buku Bank Dunia, Indonesia Rising Define. Indonesia terancam pecah. Bahkan di situ merah putihnya itu sudah pisah. merah, merahnya pisah. Betul, betul, betul. Saya tahu itu. Dan ada, ya Pak Sidi, itu saudara kembar, satu yang tersenyum, satu menangis. Karena satu kelompok ini menikmati surganya Indonesia, dan satu yang menikmati keadaan yang maha pedih hidup di negara ini, karena tidak punya akses keadilan. Dan rakyat kecil tidak punya akses ke sana. Nah lalu saya, kebetulan karena agak sibuk setelah sekian lama di luar, saya balik ke kampus. Jadi sebenarnya tidak bermaksud mau melihat kebincangan ini secara lebih detail. Tapi saya lihat, kok kenapa ini Muhammad keluar, NU keluar, BGRI keluar, tadi Mas Edi sudah sampaikan, tak mahasiswa keluar, gitu. Ada apa? Iya, dua hal, Pak Hidayat. Saya, kita, ini revolusi mental bangsa dari Mas Edi, luar biasa. Ada dua hal. Pertama, saya kira kita bisa nggak ya, lebih arif menggunakan segala macam kapasitas kemanusiaan yang kita miliki, ada insting, ada imajinasi, ada intelektual, ada nurani. Sudahlah, yang namanya POP ini, diberi saja dulu, put first thing first. Ini kan dulu yang wajib-wajib ini. Ini kan lost generation ini. Kasih aja dulu lah bantuan internet. Yang di Papua di sana yang nggak, masa mau kompetisi lagi kan? Nggak usah kasihlah dulu dengan mengakali, merobah lagi, bahwa dia jalan sendiri, Sampurna Foundation, atau ini. Jadi, kalau memang kita mau menyelamatkan yang ini, sudahlah, tunjukkan aja ketulusan lah. Nggak usah dulu dibalik-balik, mau kemana-mana gitu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah, bisa nggak kalau sedikit ada waktu, teman-teman di Kementerian, di Kutini, melihat perjalanan yang indah bangsa ini? Pada era Wardiman, cara menggerakkan masyarakat itu luar biasa. Lahir sekolah-sekolah dengan investasi luar biasa. Ada sekolah andalan di Malino, Pak Jafar ikut membantu. Itu nggak dibantu oleh negara gitu. Buat asrama gitu. Sehingga dapatlah ratusan dokter-dokter baru dari inisiatif Gubernur Amiruddin. Ada titian teras di Jambi, yang luar biasa. Ada Alkausat. Jadi menterinya ini berguna menyejukkan hati masyarakatnya. Jadi bukan charity, gitu kan. Tapi memberi dignity kepada tokoh-tokoh setempat atas usahanya sendiri, sehingga lahirlah prakarsa masyarakat yang luar biasa. Kenapa itu tidak dipetik pengalaman itu? Kenapa seluruh urusan negara ini kita proyekkan? Dan akhirnya kesannya urusan pendidikan ini adalah urusan kwitansi. Bukan urusan peradaban. Jadi dengan itu, dua kesimpulan saya ini, boleh nggak kita merobat pendidikan kita? Urusan pendidikan jangan di dekat urusan kwitansi, tapi selamatkan peradaban masa depan. Dan put first thing first. Kalau kita mau menggunakan nurani, menggunakan imbajinasi, jangan menggunakan pendekatan proyek. Saya kira itu... Ikut, tidak ikut. Tapi tadi saya ikuti, tadi indah sekali perjalanan Tantaman Sitiswa. Nah, saya lihat, oh ternyata ini rawan kebijakan ini, dilihat dari segi etika, dilihat dari segi moral, dan saya lihat juga dari segi hukum, rawan sekali. Mengapa dia rawan? Karena tadi, kok kenapa tiba-tiba dua orang yang kita sebut sebagai orang terkaya di Republik ini, kalau Putra Sampurna itu, Sampurnai, kesembilan terkaya. Tanoto Foundation itu, yang miliki Tanoto, itu juga termasuk terkaya. Apakah nomor empat atau nomor lima di Indonesia. Kok tiba-tiba kesan saya dapat charity, bantuan dari negara. Tapi itu kan setelah agak berisik, kemudian muncul bahwa ini nanti tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara, kata Sampurna Foundation. lalu kemudian saya lihat tadi sore, oh ini dia biaya sendiri. Tapi it's too late. Kenapa tidak dari awal, dan kenapa dia bisa apply, kenapa dia bisa muncul di situ. Nah, kesan saya bahwa ada sensitivitas moral yang kering di sana. Nah, jadi mungkin sih tidak ada pasal yang bisa menggugak atau mempermasalahkan ini, tapi ada nurani yang kering di sana. Di tengah rakyat kelaparan, di tengah begitu banyak orang menderita, tiba-tiba negara hadir untuk membantu dua tokoh yang kita kagumi kekuatan ekonominya gitu kan ya. Jadi, di situ sebenarnya. Yang kedua, dari segi etika, ternyata saya coba karena kebetulan dulu saya di Komnasaham dan pernah sebagai ketua dan juga ikut menjadi ketua di Southeast Asian National Human Rights Institution Forum termasuk di Mor Leste. Jadi, dengan 11 negara di lingkungan ASEAN, saya agak sensitif sedikit dengan isu-isu begini, lalu saya lihat ternyata kalau di dunia itu, kalau ada orang yang bersentuhan dengan usaha rokok, itu diharamkan untuk campur tangan dengan orang pendidikan. Karena takut sekali masa depan anak itu dari bahaya ancaman rokok. Itu di Norwegia, itu ada ombudsman gitu ya. Jadi, memperhatikan aspek-aspek etika. Jadi, dia lihat bahwa kalau misalnya dana pensiun, dana pendidikan, kalau ada pengusaha rokok mau pakai itu diharamkan. Karena mulai 1 Juli, 1975, tidak ada lagi kampanye untuk iklan rokok di negara itu. Begitu juga akhirnya Uni Eropa dan akhirnya muncul di WHO. Tapi, kenapa kok elit kita itu rela mengorbankan masa depan anak dari bahaya rokok dengan menggandeng pengusaha rokok raksasa di sini? Nah, di situ bahayanya rawan. Jadi, saya tidak menyebut bahwa itu betul-betul keluar dari real, tapi kita berbahaya. Kita ikhlas menjerumuskan masa depan anak, membawa asap rokok ke dunia langit pendidikan. Kedua lagi, saya lihat lagi, ini Tanoto, saya lihat ada 161 ribu tanah yang dimiliki, 161 ribu hektare, yang dimiliki di Kalimantan Timur. Jadi, sampir seluruh wilayah ibu kota baru itu dimiliki oleh beliau. Dan saya lihat lagi tanahnya, di Riau, itu sekitar 1 juta hektare. Dua saja daerah ini sudah luasnya sekitar 2 kali lebih berluas dibanding negara tetangga kita, Singapura. Belum lagi, beliau sebagai pengusaha di sawit dan pengusaha kertas. Itu jutaan hektare. Jadi, dengan itu, kalau dia dibantu masuk dalam daftar ini, itu ada nurani yang kering pada elit-elit kita yang dapat amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Apakah memang kita mendiskriminasi yang masif secara mayoritas dan memberi keistimewaan seistimewa-istimewanya ke kelompok kecil? Nah, lalu ini saya lihat lagi, ya, Mas Yedimi, mohon maaf ini saya sedikit curhatin, karena betul-betul saya tersentuh. Saya nulis di Kompas, tanggal 20 Februari 2020. Jadi mudah diingat, 22, lalu 2020. Itu ternyata, 88,8 persen sekolah kita, dari, mungkin sekarang, Pak Amin tahu betul di Bapak Penas, mungkin mendekat di 300 ribu, tapi 88,8 persen itu jauh di bawah standar minimal. Ada sekolah yang gurunya hanya satu, tidak ada guru ini, tidak ada itu. Saya kunjungi, saya datang ke situ, ke beberapa sekolah, tidak seberapa jauh dari Bandung, saya ke sana, Singgangkertah, di tengah-tengah kota, ramai, saya temukan satu sekolah, itu hanya sekitar 3x4 meter, itu disekat 2, ya 1 jadi 6x6 meter lah, itu dibagi 2, itu kelas 1, kelas 2, lalu kelas 3, 4, di sebelahnya lagi, tapi 5, 6 itu, di rumah kepala sekolah, yang punya juga sekolah itu, di ruang tamu. Tidak ada ruang guru, tidak ada perpustakaan, dan sebagainya. Jadi, kalau itu, anak berbisik di kelas sebelah, kedengaran di sebelah, karena hanya disekat dengan triplex. Begitulah sekolah-sekolah di Indonesia, ala kadarnya. Di Singapura, meskipun negara ini sangat kecil, dia 7x lebih kecil dari kampung saya, di Kabupaten Bonek, itu 7x lebih besar dari Singapura. Jadi negara ini kecil, tapi sekolahnya itu ada lapangan bola, setiap siswa punya lemari loker, ada taman, ada kolam renang, lapangan basket, ada dokter, jadi sekolah itu surga. Kita ini, dengan anggaran 20%, itulah yang menyebabkan kita, pendidikan kita, terburuk di dunia bersama dengan Brazil. yang terbaik laporannya adalah Finlandia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Singapura. Sekira sampai kapanpun, kalau kita kelola pendidikan tanpa nurani, maka kita akan terburuk di dunia. Lihat visa terus menurun. Nah yang terakhir, ini mengapa ini saya sebut sebagai pelanggaran hukum, karena suatu hari saya ikut Bang Edi ya, Pak Basli, Pak Malik ya, waktu saya dirjen di Kehakiman, saya mengikuti kunjungan Presiden SBY mendampingi Menteri, karena saya dirjen, dan kunjung ke LP AMAK. Nah di situ ternyata, begitu Pak siapa sih namanya itu Kalapasnya bicara mengenai keadaan anak, Presiden SBY tanya, coba ceritakan saya Pak Kalapas, ini bagaimana anak ini kegiatannya bangun sampai tidur di penjara ini. Dia cerita begini, ada program Pak Menteri kami, ini anak ini untuk menenamkan akhlak, mulia, cinta tanah air di titik, di pesantren. Di titik. Lalu Presiden SBY kelihatannya tidak happy dengan jawabannya. Bukan begitu maksud saya, kata Presiden. Tapi silahkan, terus saja. Nah lalu kemudian, saya ikut di belakang Presiden, sambil jalan, lihat ruangan-ruangan. Apa yang dikatakan Presiden? Kenapa tugas negara diambil alih oleh civil society? Kenapa dititik di pesantren? Nah, itu sebuah pelanggaran. Dan kalau tidak salah, setelah itu kelihatannya SBY mengganti menterinya. Karena dia tidak berarti bahwa negara sudah memberi mandat ke penjara ini. Kenapa dikasih lagi ke civil society? Nah, kembali pada urusan ini, saya lihat di pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di ayat 1. Di situ jelas sekali dituliskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib, di situ ditulis, wajib memberi pelayangan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi bagi semua warga negara. Jadi dia wajib. Nah, sedangkan di pasal 9 itu ditulis lagi bahwa masyarakat, warga masyarakat, berkewajiban membantu. Sumber daya. Jadi dia membantu. Supporting. Jadi kalau tadi ada pesantren mau tanamkan akhlak mulia, datanglah ke penjara untuk mendidik anak di situ. Tidak apa-apa. Tapi jangan diberi perang yang lebih otonom di situ. Karena itu begitu undang-undang. Begitu konsepnya kita bernegara. Nah, dengan itu, saya melihat ini ilegal. Bisa saja dipermasalahkan. Kenapa tiba-tiba peran negara tidak hadir? Bang Fasli tahu betul ya, 421 LPTK. Ada LPTK berkualitas unggul ya. Yang dulu ikip-ikip negeri, tahun 65, 66, sudah ada lab school, apa. Dan investasinya entah berapa, 10 ribu triliun ini semua. Tapi ini dilupakan oleh elit-elit politik kita. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Dan biarlah masyarakat mahu-membahu di sini. Saya kebetulan di kampus tidak pernah ada kesan bahwa ini ditanya oleh LPTK ini. Jadi seakan-akan ini tidak ada. Padahal negara sudah memberi investasi. Urusan guru, urusan kepala sekolah, urusan manajemen sekolah, itu ada LPTK. Tapi kenapa negara mengabaikan ini? Dan kenapa tiba-tiba ada dua perusahaan raksasa di sana? Jadi kita seakan-akan nanti kita belum pantas menjadi sebuah negara yang berdeka. karena pemahaman elit kita mengenai konsepsi bernegara dan mengurus pendidikan betul-betul kering dalam imajinasi peradaban modern. Saya ingin menutup ya, Mbak Nur Pridayat, mungkin ini satu inspirasi yang pernah dituturkan oleh Abdullah Baidawi, pedato di UNESCO pada satu konferensi UNESCO di Paris. Dia bilang untuk Malaysia, kebijakan education is not an extremely important issue. Dia tidak pakai istilah extremely important. Sangat-sangat penting. Padahal pendidikan itu sangat penting. Dia tidak mau pakai itu. Dia juga bilang untuk Malaysia, kami tidak pakai istilah absolutely vital. Sesuatu yang mutlak, vital. Jadi seperti jantung itu kalau terganggu ya sudah. Kita kilat. But for Malaysia, we use the term education is a matter of life and death for my entire nation. Jadi pendidikan itu bagi kami adalah persoalan hidup matinya seluruh bangsa Malaysia. Dan jadi mereka lebih maju dari kita. Karena pendidikan itu betul-betul hadir sebagai tanggung jawab hancur legurnya bangsa itu di masa depannya. Dan ada paling terakhir lagi ya, Mbak Nur Pridayat. Saya baca dua PBB ini ada rekomendasinya. Jadi sebenarnya tidak non-binding convention. Jadi tidak kita dihukum kalau melanggar. Di pasal 43 dari dua lembaga PBB ini ILO dan UNESCO tahun 1966 di situ bahwa urusan pendidikan jangan diberikan kepada dua orang. Orang yang tidak mengerti pendidikan. Jadi di situ. Yang kedua tidak berpengalaman jadi guru. Must be most experienced teachers. Jadi berpengalaman jadi guru. Sama di rumah sakit. Tidak boleh kepala rumah sakit itu sarjana hukum atau insinyur. Dia harus dokter. Menteri pendidikan juga harus begitu. Kata ILO dan UNESCO. Jadi semua kesepakatan-kesepakatan dunia kita ikhlas melanggar demi untuk kepentingan-kepentingan yang bagi saya itu taruhan bagi keselamatan hari depan kita bersama. Jadi Bang Edi lihat di Bogor itu pernah ada kepala dinas pendidikan itu dari urusan pemakaman. Di sana ada urusan pasar. Di kampung saya di Bonim pernah beberapa hari itu tidak pernah ada kegiatan belajar seluruh sekolah ditutup karena bupati sebelumnya itu didukung oleh para kepala sekolah dan guru-guru di seluruh kabupaten tapi tiba-tiba kalah. Jadi begitu dia kalah bupati baru ini seluruh kepala sekolah diganti dan pada saat penggantian itu akhirnya guru boikot tidak mau belajar karena pendidikan masuk sebagai politik kotor di negeri ini. Boleh tidak kita sepakat bahwa tolonglah siapa yang berkuasa lihat Malaysia lihat Singapura jangan dikotori urusan pendidikan. Lihat tuh Chile sekarang ini hampir hancur karena pendidikannya tiba-tiba ada yang menterinya gila dia romba jadwal berkuliahan jadwal belajar yang resember kemarin sekarang kita lihat negaranya semakin terturut. Saya takut negara ini bubar karena kita kehilangan murani masa depan. Saya kira itu refleksi singkat saya atas tiga kebijakan yang kebijakan ini dari segi moral dari segi etika dan dari segi hukum. Terima kasih. Kalau saya tidak tahu dari pandangan teman-teman di Bapak Nas ini Pak Malik ini yang punya Bapak Nas Pak Amin dan Pak Pasli apa tidak sebaiknya kita rapikan dulu yang dasar yang 88,8% sekolah yang tidak memenuhi standar minimal bukan standar ini minimum standar itu kita rapikan dulu yang tidak punya sekolah yang tidak punya guru yang ruangannya hanya triplex gitu itu dirapikan dulu bukan ada dana kita sebab sebab hanya 10,15% yang melewati standar minimal jadi berada pada garis standar minimal hanya 0,65% yang berada pada standar internasional jadi kita ini hanya membekali anak dengan atribut-atribut yang tidak siap untuk menjemput masa depan seperti sebenarnya kerisauan Paulo Freire di Brazil bahwa hanya memberi kebanggaan kosong gitu ya jadi ini berkah bagi kawasan karena kita punya penduduk yang basah banyak tapi hanya di kualitas pembantu saja jadi dengan itu kalau ini dirapikan dulu kalau tiba-tiba dalam keadaan begini yang sangat rapuh lalu kemudian kita disuruh berdekah sekirakan kita bergerak from back to wars kata Bank Dunia kita mungkin tidak akan hilang sebagai bangsa dan kita menyelesal selama-lamanya mana mungkin anak kecil misalnya dia mau ke puncak mau ke Bali dia kan belum dewasa ini sekolah-sekolah ini kok tiba-tiba di ini di perguruan tinggi juga begitu 4713 perguruan tinggi negeri swasta hanya 96 yang standar A akreditasi A jadi apa yang kita diharapkan dengan kerapuhan seperti ini dan duit yang 20% anggaran sertifikasi guru dalam laporan Bandunai spending more spending better itu gak ada gunanya jadi naikkan sekian ribu persen pun kalau keadaannya begini itu kelihatannya dalam laporan Bandunai mustahil ada manfaatnya jadi hanya menjadi arena politik saja yang akan menghancurkan masa depan bangsa ini jadi dengan itu saya ragu ya kalau kita beri kemerdekaan di kerapuhan ini lalu kemudian kita memaksa ini supaya kita merdeka dalam keadaan yang amat terapu kita akan bergerak ke arah yang lebih terburuk lagi saya kira itu ya Pak Sidanya terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradable dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam